Halo, selamat datang kembali, selamat datang kembali di God's Word Kali ini saya akan khutbah mengenai ketekunan menghasilkan tahan uji Ya, kita akan membahas mengenai ketekunan dan juga tahan uji Dimana ketika kita tahu bahwa ketekunan itu banyak dipakai dalam banyak hal Contohnya pekerjaan, atlet, dan lain-lain membutuhkan namanya ketekunan Supaya apa? Supaya sukses Mengapa demikian? Kata Alkitab adalah ketekunan mendapatkan hal yang paling hebat Yaitu adalah tahan uji Dimana ketika kita tekunakan satu hal Contoh kita study mulu, kita mengetahui ini dan itu Bahkan seluruh belu pengetahuan kita tahu Ya, gak mungkin kan kita gagal ujian Kita pasti akan bisa untuk menyelesaikan ujian Sebab kenapa Anda dan saya sudah untuk tahan uji Anda dan saya sudah lolos sukses melalui tahap studi itu Bayangkan ketika Anda adalah atlet, Anda berlatih sedemikian untuk memenangkan sebuah kompetisi Tidak mungkin bukan atlet itu menang disebabkan kebetulan Tidak mungkin Itu semua ada banyak disiplin latihan Dan kemudian latihan itu ketekunan itu menghasilkan tahan uji Dia sudah ahli dalam bidangnya Dan lain-lain memasak juga koki apapun itu Apapun bidangmu Jika Anda sudah tahan uji Anda akan sukses, Anda akan berhasil dalam bidangmu itu Sama seperti kita juga Sebagai anak Tuhan kita mesti tahu yang namanya adalah ketekunan Tekun dalam Tuhan Tekun dalam selalu menyembah Tuhan Tekun di dalam hadirat Tuhan Ketika kita tekun dalam hadirat Tuhan Kita juga akan mengalami tahan uji Dimana ketika ada ujian datang Ada masalah datang Ada sesuatu yang mengombang-ambingkan kita Kita tidak mudah untuk patah semangat Jatuh, dan-dan Kita akan semakin kuat Dan bahkan bisa menguatkan teman-teman di sekeliling kita Dan kita akan baca ayatnya di Alkitab Yuk Kita akan baca mengenai Suatu ayat Dimana Tuhan sangat Ya, sangat tahu ya Bagaimana ketekunan menghasilkan tahan uji Yaitu adalah Kita akan baca di Roma 5 ayat yang keempat Anda bisa baca satu pasal Saya akan bacakan ayat empatnya Dan ketekunan menimbulkan tahan uji Dan tahan uji menimbulkan pengharapan Ya, disini Alkitab ngomong bahwa Ketika kita tekun Kita akan mengalami satu tahap Yaitu adalah tahan uji Penting gak sih tahan uji? Sangat-sangat penting Bahkan siapapun manusia itu yang gak mengenal Tuhan Dia tahu mengenai kesuksesan Dimana mungkin kita sudah tahu kan Mengenai kisah-kisah yang cukup Fenomenal seperti Bapak KFC Dia Ngasih semacam Contoh Masakannya Ayam KFC itu Kemana-mana Ditolakin Hingga Ratusan kali Sembilan ratus sekian Kalau gak salah Dan dia kemudian Sukses Percayalah Ketika kita mencoba sesuatu Bila kita gak tekun Itu semuanya akan sia-sia Anda akan burn out Anda akan Lelah Dan kita semangat lagi Ketika mungkin kita membayangkan Kok bisa dia bertahan Ya dia tekun Dia mempunyai suatu ability atau kapasitas Yaitu adalah ketekunan Dia yakin bahwa ini bisa menghasilkan Ini bisa sukses Ketika kita menghadapi hal itu Kita gak bisa menyalakan Teman kita Pemimpin kita Pendeta Ada siapapun Gak bisa Tetapi Kita hanya bisa duduk di kaki Teka dengan Tuhan Dan Dimana kita dapat kekuatan Untuk duduk di kaki Tuhan itu Ya kita mesti Tahan uji Tahan uji itu Bisa mengaktikan Banyak hal Seperti Yesus dicobain Ketika dia puasa Dengan tiga kali pencobaan Mengaktikan tiga kali pencobaan Ya Sebab Yesus Menunjukkan bahwa Dia sudah melalui Tahan uji itu Dia tekun Tekunnya gimana Kecobaan satu Dua Tiga Ditolak semuanya Padahal bisa loh Dia ambil Tetapi dia makmau Dia nolak Dan Ketekunan Tiga ini Menghasilkan tahan uji Sehingga Yesus pun Dikadik dicobain oleh Iblis Dan seperti Halnya Hal itu Banyak sekali Banyak hal Yang kita bisa lakukan Bahkan Kita gak bayangin Kenapa sih Kok tahan uji itu Begitu penting Kenapa sih kok tahan uji itu Sangat dibutuhkan Ya kita gak melihat Kalau tahan uji itu penting Kita hanya melihat Oh dia enak ya Dia sukses Oh dia enak Banyak uangnya Oh dia hebat banget Kekuasaannya Kayak gitu Kita gak melihat Bagaimana dia tekun Melakukan hal itu Kita gak melihat Bagaimana atlet basket Latihan Kita hanya melihat Bagaimana atlet basket Sudah menang Dengan mudah Sudah dikenal Sudah mempunyai Kesuksesan Tapi kita gak tahu Bagaimana jatuh Bangunnya dia Dan mengapa dia memilih demikian Apakah itu enak Enggak Sama sekali gak enak Tapi ketika dia Mau memilih demikian Dia tahu Apa yang dia lakukan Dia tahu Tujuannya kemana Ketika kita Ketika kita tekun Kita mempunyai Suatu hal Yaitu adalah Tujuan Atau goal Kalau kita tahu Goal kita dimana Kita pasti akan bisa Melihat Atau bisa Paling gak Menebak-nebak Suksesnya Seperti apa Bayangkan Ketika kehidupan Anda gak punya goal Gak ada tujuan Kehidupan Anda Gak kosong Apalagi gak ada Tuhan Dalam hidup Anda Ketika Anda Kemana Pun Anda Pengen melakukan Apapun Pekerjaan Apapun itu Ketika tidak ada goal Apalagi gak ada Tuhan Pasti ada Something yang miss Dimana Itu akan menjadi Sia-sia Buang-buang waktu Dan mungkin Tidak Mempunyai Tujuan yang spesifik Mungkin Anda sukses Tapi Anda gak Mempunyai Tujuan yang spesifik Dimana Apa fungsi Kesuksesanku ini Buat apa Uang Atau Apapun yang Aku punya Fame Apapun itu Buat apa Semua ini Apa tujuanku Dan bahkan Ketika Anda Mengumpulkan Banyak hal lagi Keuangan Kekayaan Dan apapun itu Jabatan Anda akan Seperti Salomo Semuanya Akan sia-sia Bukankah Salomo Sudah mengalami Semua itu Apakah Anda Mau mengulanginya Lagi Kita lihat saja Dan ketika Tuhan berkata Mengenai Banyak hal Utamanya adalah Ketekunan Ketekunan itu Membangun juga Yang namanya Kebiasaan Ketika kita Mempunyai Tahan uji Gak langsung itu Ada sifat kita yang berbeda Ada sifat yang lain Yang telah dibentuk Yaitu adalah Kebiasaan Ketika kita Gak bisa Bangun pagi Kita akan Membiasakan Untuk bangun pagi Meskipun Dengan langkah-langkah Yang susah Menyiapkan jam Bangun dengan Kepaksa Minta bantuan Atau mungkin Apapun itu Minta di telpon Atau gimana Sama temen Ketika hal itu Kita lalui Itu pasti gak enak Tapi ketika kita Sudah melaluinya Mungkin sebulan full Itu akan menjadi Kebiasaan yang baik Begitu juga Dengan kebiasaan yang jelek Ketika kita Maukan kebiasaan yang jelek Minum-minuman Dan lain-lain Lama-lama Akan menjadi Kebiasaan yang jelek juga Dan itu Membentuk Bagaimana Sifat-sifat Anda Ketika kita tahu Bahwa Bangun pagi itu baik Kita akan Mengusahakan itu Bahkan susah pun Dan nanti Setelah satu bulan kemudian Dan percayalah Akan kebentuk Suatu Kebiasaan yang baik Yaitu adalah Bisa bangun pagi Tanpa bantuan Apapun Atau siapapun Dan ini sudah saya Buktikan Saya sudah jalankan itu Dan seperti Kita lihat Penting gak sih Tahan uji Ustaz-mastaz Cangan penting sekali Bahkan di segala aspek Kalau kita lihat Tahan uji itu Sangat-sangat Diputuhkan Pekerjaan Kehidupan Sosial Dan lain-lain Sosial media Apapun itu Semuanya Butuh Tahan uji Terapa banyak Yang ngedown Disebabkan Didislike Terapa banyak Yang ngedown Disebabkan Dihina Di media sosial Banyak sekali Bahkan Pengen mati Semuanya itu Tapi Kita kalau Tahan uji Kita gak akan Mudah down Kita gak akan Untuk memperdulikan Semua itu Sebab kita tahu Bagaimana kita hidup Bukan mendapat Di media sosial itu Tapi apa kata Alkitab Apa kata Tuhan Dalam hidup ini Dan ketika Kita tahu Alkitab ngomong demikian Manusia lain pun Ngomong yang sebaliknya Kita tahu Manusia itu salah Jadi kita selalu berkaca Lewat Tuhan Dan lewat Alkitab Ya seperti itu aja Sangat penting Sangat kompleks Dan mempunyai Banyak fungsi Dan juga hasil Juga penggunaan Tahan uji Di dalam nama Yesus Amba minta Tuhan Pemalas Pemalas itu Tuhan Yesus Engkau jadikan Tuhan Yesus Semakin tekun Saat ini juga Di dalam nama Yesus Hal-hal seperti Sifat malas Mulai saat ini Pergi dalam nama Yesus Amba minta Tuhan Setiap semuanya Menonton video ini Tuhan Semakin tekun Semakin tekun Semakin tekun Di dalam nama Yesus Thank you Tuhan Buat ketekunan Yang sudah kau kasih Thank you Tuhan Buat tahan uji Yang sudah kau bentuk Dalam nama Yesus Haleluya Amin Ya ini kotba yang Sangat singkat Dan ini sangat Aplikatif Kalau bagi saya Begitu kita Tahu kotba ini Kita dengan mudah Bisa mengaplikasikan Sesuai dengan kehidupan kita Mimpi kita Dan juga Apapun yang Mungkin dalam pelayanan juga Itu akan ngefek Dalam Sosial Pastinya juga akan ngefek Apalagi dalam Pekerjaan Yang kita lakukan Masing-masing Sekilas mengenai videonya Thank you Bagaimana Anda menonton God bless you Bye bye